Tapi saya cerama di mana-mana viral di Youtube mengatakan Bible Christian style place superstition becomes nonsense Bible Christian dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong Tidak ada yang lapor Saya tinggal tunggu-tunggu kapan saya dilapor ini Sesuatu yang mendatangkan Bahaya celaka kekal neraka tinggal Lebih baik saya hidup seperti ini Kesana kemari Dari satu desa ke desa yang lain Berteman dengan orang-orang yang beriman Datangi orang mu'min saudara muslim Kuatkan iman mereka Panggil orang-orang kafir masuk Islam Alhamdulillah Manado sekarang sudah 51% muslim Dulu Manado itu cuma 0,18% Waktu saya conference Saya masuk Islam cuma 0,18% Masjid cuma satu di Manado Di kampung Arab Tempatnya Habib Bahar Tapi kalau ibu bapak sekarang ke Manado Datang ke kampung-kampung Ke desa-desa di tengah kota Bahkan di gunung-gunung di pulau Sudah banyak masjid dan pesantren Allahu Akbar Itu urusan saya dengan Allah Nggak usah orang tahu Beramal itu nggak perlu orang tahu Saya tadi kaget Ngobrol dengan Pua Kiai Muammar Jatah Beliau katakan Saya diundang di New Zealand Selandia baru Yang mengundang saya bilang Tidak ada muslim di sana Kiai Bukan Yang mengundang adalah Pastor pemimpin Paus Untuk ucah Al-Quran Ini Ini saya mau jelaskan Ibu bapak Jangan berpikir Bahwa orang kapir itu Tidak tahu Apalagi Kristen Kalau nggak salah Nggak boleh sebut kapir ya Oh Tunggu-tung Saya ralat dulu Non muslim ya Kiai yang mengatakan begitu Itu Kiai itu Akan sama-sama dengan kapir Dalam neraka itu Penjilat Munafik Suka menjilat kotoran kapir Lebih baik mati Berkalang tanah Daripada hidup Bercermin bangkai Saya tidak pernah meminta Umat Islam bela Saya juga tidak pernah Meminta umat Islam Membantu saya Bawa mobil berkeliling Indonesia Ini sudah commitment Konsisten Pengakuan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Orang munafik Orang kapir Kalian berpikir Selagi kami masih ada nyawa Selagi kami masih ada umur Kami akan menegakkan Islam Perlu pembelaan makhluk Nggak perlu saya gabung ke NU Nggak perlu gabung ke Muhammadiyah Nggak perlu gabung berpolitik Saya nggak perlu Saya hanya perlu Malaikat tahu Malaikat Allah yang mendampingi Makanya adik-adik santri ini Sekolah pintar-pintar Jadi general Jadi pejabat Jadi basnismen Jadi orang-orang yang berguna Bagi bangsa dan negara Terutama Tegak Islam Di masa yang akan datang Saya akan datang Ayat-ayat yang disinggung semua tadi Tentang ketaatan keluarga Ibrahim Pengakuan suci Pengakuan suci Tauhid Kenapa kau masuk islam Tidak ada turunan kita orang islam Orang-orang bodoh Orang-orang sesat Yang hatinya disesat oleh Allah Saya dakwah di Manado Saya katakan Semua pendeta Manado ini Kalau mati tempatnya adalah neraka jahat Dia tidak berani menuntut saya Karena saya yang pendetakan dia Kalau bu ya Kalau ustaz Jangan Ini urusan saya dengan Allah Ini urusan saya dengan hukum Lapor Ruki Gerung bilang kitab Bible Kristen Eh bukan Mengatakan kitab suci itu adalah fiksi Wallahu akbar Satu kampung lapor Habib Rizik hanya bertanya Kalau Ishak dilahirkan Siapa bidannya Satu kampung juga lapor Tapi saya cerama di mana-mana Viral di Youtube Mengatakan Bible Kristen Dile Place superstition Becomes nonsense Bible Kristen Dongeng tambah tahyul Sama dengan omong kosong Tidak ada yang lapor Saya tinggal tunggu-tunggu Kapan saya dilapor ini Saya ingin berdebat Tapi kalau lawan debat saya Tidak cocoklah ke pendeta kelas Indonesia Insya Allah pagi Saya mau yang kaliber-kali dari Amerika datang kemari You come here Bukan kelas artinya apa Dengan saya bicara begini Ibu bapak terus membayangkan Hubud dunia Rasukuli Kata Nabi SAW Cinta kepada dunia Adalah akar dari segala dosa Bukankah umat Islam sekarang ini diarahkan pandangannya Tergerus Sebulan lamanya Kita berpuasa Saru Ramadan Di bulan Ramadan Tapi giroh keislaman kita Diganggu Dengan persoalan-persoalan duniawi Persoalan cebong dan kamprej Betul Betul Persoalan Jokowi dan Prabowo Betul Betul Maka di tengah Hari Bulan yang penuh baroka Romdona Sahrusyam Bilbarokati Ibadah sahum kita diganggu Dengan kotoran-kotoran Macam-macam Tidakkah para pendakwa berpikir Saya mohon maaf Buya Silakan Ustaz Somad sudah pergi ke Papua Ada Universitas Kristen di Papua sana Itu adalah hasil daripada tangan saya yang menirikannya Bantuannya itu triliunan dari Stuttgart, Jerman Saya berteman dulu dengan Gubernur di sana Sekarang beliau sudah di neraka karena sudah mati Dr. Randus Iyab Salosa Beliau itu yang teman baik saya Ada orang Islam mau bangun musholah Dari Makassar, dari Jawa, dari Kalimantan Tinggal di Papua Minta rekomendasi Mau menirikan langgar Musholah Masjid Orang yang terdepan yang menantang adalah Bandeta Yahya Waloni Saya Waktu saya masih di sana Masih pendeta Kok bisa saya mengislam Allahu Akbar Keluarga saya jadi mana ada heran Oh jangan percaya itu Itu pendeta sudah gila Saya tidak marah Karena yang mengatakan saya gila Adalah orang-orang gila Gak usah marah Jangan marah Kalau kita marah Kita pengaruh sama gila Sama dengan kita umat Islam Bansir, FPI, Ansur Apa itu? NU, Muhammadiyah Mau diadu domba Innalillahi Polisi dengan tentang apa Rimok dengan orang Islam yang berpuasa Dua-dua muslim Siapa yang bermain? Walantardo an kaliyahud Walanasro hatta satabiya bilatau Makanya ayat Quran Surah Al-A'la tadi itu Bagus sekali Subhanallah Fokus perhatian kita Dunia tidak usah cari Dunia tidak usah diupayakan Diikhtiarkan Didoakan Diminta Masa Saya gak apa-apa kehilangan 13 ribu dolar Gak jadi masalah Saya juga keliling berdakwah Tidak ada manajemen Saya berjalan dengan dana pribadi saya Jadi kalau ada mu'alaf datang ke masjid Masjid minta-minta uang Itu yang saya gak pernah kaku mu'alaf Nila setitik Dengar dulu Nila setitik merusak Susu sebelah Kau kalau otakmu tumpul Hidupmu miskin Jangan masuk Islam Baru-baru kita digemparkan Seorang mentalis Artis di Jakarta Yang kepalanya botak Dedy Korbuser Dia masuk Islam Begitu masuk Islam Allahu Akbar Nangis Wadannya besar Berotot Nangis Dedy Kenapa Dedy menangis Mulai dicaci maki Dipitnah Dihina habis-habisan Aneh dunia ini Kalau ada orang kapir masuk Islam Dunia gempar Dunia bergolak Tapi kalau ada orang Islam yang murtad Adem-adem ayam Gak ada yang tahu Karena memang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Mendasarkan kehidupan jiwanya Kepada kebenaran Al-Quran Wa innahu lahudawarrohmatullil Muminin Saya suka hafal Al-Quran Bahaya Asalkan lil Alamin Itu dalam Quran Surah Al-Anamal Ayat yang ke Kalau gak salah ke 77 Wa innahu lahudawarrohmatullil Wa rahmatul Lil Muminin Sesungguhnya Al-Quran itu adalah rahmat sekaligus petunjuk Bagi orang beriman Hanya orang beriman Yang bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran Dari Al-Quran Kalau tidak beriman biar dia Islam KTP-nya Islam Apalagi di Indonesia sekarang ini Terkuat Ngaku-ngaku Islam Padahal PKI Saya anak tentara Bapak saya Berwira Seksi 1 Korem 131 Santiago Di Manano Makanya waktu Pilpres kemarin Saya pilih Prabowo Tapi Alhamdulillah kalah Dikalahkan Dan kemudian Pak Jokowi dimenangkan Tidak usah ribut lagi Tidak usah ribut Yastakuna minan nas Wala yastakuna minallahi Wa allahu bikuli Sayyid alim Sesungguhnya Allah Sumbha mengetahui Semua Yang kita perbuat Tidak apa-apa Ada maksud Allah Dan jemaah bertanya saya Saya baru pulang dari Jambi Seminggu saya berdakwa di Jambi Dari malam dengan Kenapa ustaz kita semua Ulama-ulama Jamaah berdoa Bahkan di Mekah Orang sujud Kenapa kok Masih Pak Jokowi yang menang Dimenangkan atau tidak Dimenangkan Di apa rekonsiliasi atau tidak Saya bilang pergi sama mereka Di dalam iman Islam itu Ada Pengakuan kita kepada Kodat Segala sesuatu Kodatullah Apa yang terjadi Itulah yang Allah perkenankan Jadi Jadi Tidak usah paksa diri Ada maksud yang lebih baik Lihatlah saya Biasanya Kalau dari bakau Mipah mobil Harusnya Dari bakau Heni Sampai di Pelembang ini 14 jam Tahu saya 14 jam Lewat dari Hollywood Sana itu 14 jam Kayu Agung Kalau mau ke Amerika Tidak perlu Tidak perlu ke Hollywood Tempatnya artis Pergi saja Kayu Agung Hollywood itu Dari situ saja Sudah 12 jam lebih Tetapi setelah kemarin Saya lewat tol Cuma 5 jam Dari bakau Sampai Pelembang Siapa yang bikin Jokowi Aku yang benar Jadi kita belah Kebenaran itu Bukan karena benci Saya katakan Orang Kristen Masuk neraka Bukan karena benci Saya sayang Supaya mereka Kembali Kepada fitrah Jadi dasar Rasulullah Dan para sahabat Bukan benci Tidak boleh berdakwah Dengan kebencian Dakwah disertai Dengan kasih sayang Tapi karakter Yang melekat Dalam setiap Pendakwah Tentu Berbeda Abu Bakar Punya karakter Dan sifat Keilmuan Tersendiri Ustaz Somad Boleh Abu Bakar Tengkujul Karnain Ali Rodiyallahu Banyak di lapangan Karakter-karakter Dipada sahabat InsyaAllah Saya Habib Rizik Habib Bahar Nah itulah Karakter Umar bin Hattab Tidak akan Kami hunus Pedang Kecuali Kami melihat Kebatilan Yang ada Di matakan Kendati Kami harus Mati Berdara-dara Terkubur Dalam kematian Kami akan Hidup Kembali Al-Mu'minun Bilai Ya'mutuna Baliyun Kolun Yang ada Di telapak Kaki kami Hanya satu Kalimat Berangkat Pagi Atau Sore Berjuang Di jalan Allah Allah Adalah Lebih Mulia Daripada Dunia Dan Segala Isinya Itu yang Kami berikan Kepada Allah Saya Dari Saya Dari Pemimpin Orang-orang musyrik Sekarang saya ada Di dalam agamahmu Teteskan pada lisan saya Satu Dan satu Hadis Satu hadis teteskan dalam lidah saya Dan satu ayat Quran Walau biaya akan kutegakkan agamahmu Sampai masuk ke dalam liat Tidak pernah saya mendekat Dengan NU Dengan Muhammadiyah Al-Wasliya Tidak mau saya Tapi kalau berjamaah Saya mau di masjid Orang kunud Saya ikutan kunud Aminkan Saya aminkan Saya aminkan Orang tak kunud pun Saya aminkan Lebih cepat Lebih bagus Saya ikuti Tidak mau saya Oh ini salah Itu benarkah Semua muslim Benar ajarannya NU Muhammadiyah Naqsa Bandiyah Al-Wasliya Tapi ada Qiyai ngomong katanya Hanya NU yang paling betul Ini Qiyai Ini apa? Setan yang bicara Karena kerjaan setan itu adalah Menghancurkan umat Nabi Allah Alayhi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.